Intro Pasca sehari kebakaran kapal KM Mutiara Berkah I di Pelabuhan Indah Kiat Merak Banten, KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi langsung meninjau lokasi. Pantauan langsung wartawan Lugas TV sampai hari ini, Kamis, 7 September 2023, Kepulan Asat masih keluar dari bangkai kapal KM Mutiara Berkah I. Sebelumnya diberitakan terjadi kebakaran kapal KM Mutiara Berkah I milik perusahaan pelayaran PT ALP atau Atonsin Lampung Pelayaran, yang melayani rute penyeberangan pelabuhan Indah Kiat Merak Banten dengan tujuan pelabuhan panjang Lampung Selatan. Berikut wawancara wartawan Lugas TV dengan tim KNKT yang dilokasi. Jadi KNKT sudah mendapat laporan kecelakaannya, Mutiara Berkah I yang mengalami kebakaran. Jadi KNKT sudah menurunkan tim. Hari ini kami sudah tiga, kami dua orang. Karena prosesnya sekarang masih cooling ya, karena panas kita KNKT belum bisa masuk. Jadi sekarang kami coba mencari informasi, melalukan wawancara ke awal kapal, dan coba penumpang yang saat itu mungkin menyaksikan kejadian. Jadi saat itu kami kersiap dalam menurunkan data dari penumpang dan dari para awal kapal. Untuk penyebabnya kami masih menurunkan masih cukup jauh, kami dari proses penumpang dan dari awal. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk perkiraan ini kira-kira berapa lama Pak? Jadi KNKT sebetulnya diatur oleh Undang-Undang. KNKT itu dalam melakukan impresigasi paling cepat 3 bulan dan paling lama sekali. Jadi ini sebenarnya kecelakaan ini, kita sudah seringkali mengalami kecelakaan untuk kapal-kapal penyeberangan. Apakah ini sama? Nanti kita akan menjalani. Untuk saat ini kami belum bisa menjawab, karena datanya masih belum ada sama sekali. Untuk terimakai Undang-Undang ini layak untuk kegiatan ini nggak Pak? Nanti kita juga akan melakukan wawancara terhadap perusahaan, terhadap pelabuhan ini. Kita akan lihat bagaimana dia kelayakannya. Jadi kita akan juga melakukan wawancara terhadap manajemen pelabuhan. Sejauh ini yang sudah dilakukan wawancara, hanya penumpang saja? Jadi kami baru tiba hari ini, untuk otomatis informasi awal yang kami akan peroleh dari awal kapal. Dan kami juga akan mencari informasi dari penumpang, yang melihat langsung kejadian. Jadi itu yang kami akan lakukan saat ini. Jadi ke depan juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap pihak pengelola pelabuhan ini juga? Ya kita akan melakukan terhadap pengelola pelabuhan. Bagaimana standar pelabuhannya, bagaimana SOP-nya dia. Itu kita akan melakukan pemeriksaan pesanan. Kita akan melakukan wawancara. Depannya penumpulan data. Dan tujuannya adalah apa yang akan kita lakukan perbaikan. Semacam itu ya. Jadi tujuan kita, NKT tidak mencari siapa yang bersalah, siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang harus menanggung gati rugi. Jadi NKT, viewers mata-mata mencari tahu apa akar permasalahannya. Apa sih penyebabnya sampai kapal mengalami terbakar. Karena kita tahu kapal saat itu belum berlayar. Masih dengan posisi yang sama. Apa sih yang terjadi? Jadi saat ini kami masih mengumpulkan data awal.